Kalau misalkan Morph Eternity ini, harusnya sih kita lihat dari nama-nama rosternya tidak asing ya, seperti Celia, Hexa, Ayan-nya, dan juga CoyB, sering banget gue lihat di turnamen-turnamen, di scrim-scrim ladies, ataupun scrim komunitas. Tapi di bawah sana, eh, oh-oh, Alter Ego Dayon, ini dia. Ini adalah tim yang banyak orang mengatakan ini tim ladies terkuat untuk saat ini, karena Alter Ego tadinya udah kuat, sekarang ada player masuk, mantan dari Irow of Zoo, yaitu Vepar, yang Irow of Zoo kita tahu bersama terpecah. Sekarang playernya berada di beberapa tim, dan ini pertama kalinya kita melihat mereka berduel di turnamen ofisial. Ya, kayaknya mantan-mantan player Irow of Zoo bakal bertemu semua sih harusnya, di game turnamen ladies PMNC kali ini. Di mana kalau kita lihat juga dari Morph team yang tadi sempat tersadar, kalau misalkan memang ada beberapa player di sekitarnya, langsung saja menjauh dan mengambil titik-titik drop zone lainnya. Sementara kita lihat dari Alter Ego Dayon, 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 Ayo gimana? Dayon aja Dayon, Dayon, tadi gue baca siapa sih? Karena gue mau mohon-mohon, ya tapi Dayon aja kali ini. Dayon aja biar gampang ya, Dayonnya nggak, nggak Dayonnya? Nggak, nggak. Dayon? Ya cincail lah, boleh lah, Dayon lah. Dayon? Jangan dong, kenapa jadi aneh-aneh. Jadi gimana? Dayon aja Dayon, Dayon. Yaudah, Alter Ego Dayon, oke. Oke, abis namanya itu kan bisa dibaca berbagai. Benar, benar, benar. Kayaknya nama gue aja kan bisa dari berbagai cara jemputnya, bisa Sanskui, bisa Sanskui, bisa. Salah satu mantan player dari Arrow of Zoo yang bermain di Bellator on Ace. Sejak kedatangan Devil Dust juga Bellator on semakin kuat sih menurut gue. Pastinya, betul sekali saat ini Bellator on Ace datang Devil Dust tapi juga ada yang keluar. Kalau kita tahu, Lea saat ini sudah tidak bermain di kompetitif scene lagi. Sejajah ya, padahal kalau kita tahu, Lea juga adalah leadernya kan atau kaptennya dari Bellator on Ace ya. Perubahan-perubahan seperti ini juga menjadi bumbu-bumbu menarik untuk kita lihat dari scene ladies. Bahwa scene ladies ini ya memang masih bisa dikatakan sedang berkembang tapi sudah ada cerita di belakang layarnya. Waduh, cerita. Pertanyaan yang terjadi spray ke arah depan, Open Fire dilakukan oleh pemain-pemain dari Boom. Ya, inilah Boom Artemis yang tadi sempat dibahas sama Sanskui yang pura-pura gak tahu siapa rosternya padahal dari tadi udah tahu. Ini ya, kalian bisa baca juga siapa aja rosternya. Yang gue bisa bilang pemain lama dari Boom mungkin Tony sih. Iya bener. Tapi bukan Tony Kay ya? Iya bukan dong. Bukan dong. Bukan. Ini Tony yang dari Boom. Betul, yang tadinya memang player Boom untuk ladies kali ini kembali bermain untuk Boom ladies dan kita belum lihat harusnya cuma Tony aja sih yang bertahan. Yang lain baru ya harusnya ya? Iya sih. Gue belum pernah lihat nickname yang lain. Tapi mungkin teman-teman komunitas lebih tahu sih. Ya, teman-teman komunitas mungkin ada yang lebih tahu boleh ditulis di kolom komentar juga bisa aja ganti nama doang. Kan seringnya kayak gitu, orangnya sama ganti nama aja gitu. Karena kan lagi banyak nih player-player yang ganti nama entah kenapa gitu. Iya, kenapa ya? Iya kebanyakan sih namanya tadinya ganti terus udah dipakai orang gak bisa ganti lagi. Oke. Bener ya, suka banget di plagiat sama fansnya biasanya. Dan kali ini C9 atau Capital 9X ini adalah tim yang bisa dibilang juga tim yang kuat ya. Beberapa nickname-nya gue gak asing dan cukup familiar juga. Sudah mulai terspot. Ini masih circle pertama, menit ke-10. Harusnya sih pergerakan dari... Pikiran mungkin sering main bareng, sering bisa dikatakan saling memberitahu strategi satu dengan yang lainnya untuk menciptakan strategi yang terbaik lah untuk timnya gitu. Bener. Dan sementara ini juga ada Ice Team ya. Waduh Ice Team. Gue kalau ngeliat Ice Team ingetnya Onyx Ice. Oh ya betul. Ya masuk sih, bener sih. Ya bener kan? Soalnya salah satu player cewek yang bisa dibilang. Tapi itu bukan di Indonesia sih. Pilihan dari Filipina. Dan ini adalah tim Ice. Dengan tadi setupnya mereka sudah berada di Open Field juga. Sementara kamera bergeser ke MTPS. MTPS berarti ini adalah tim... MTPS. Emang ada? Mana sih? Betul. Ini tim MTPS adalah tim MTPS. Oh ya betul. Sekali karena yang di catatan kita ya juga MTPS berdua kepanjangannya. Oke. Kok nickname-nya beda ya tapi? Betul ya. Akan kita lihat lah seperti apa. Bener-bener kok. Oh bener. Bener-bener. Pergi aja kalian untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dengan permainan mereka yang sempat beberapa kali masuk ke dalam highlight juga. Dan ini circle yang... Kita lihat bahkan tim yang sudah dapat compound tidak mau berancak dari compoundnya. Ngapain juga keluar kalau bisa aman di dalam rumah? Ya bener. Dan di mana semua tim yang sudah dapat rumah ya sudah nungguin aja. Nungguin, cari informasi. Di mana rotasi-rotasi yang lain. Karena ya balik lagi, Battle Royale adalah sebuah game informasi. Semakin banyak informasi, semakin apa ya bisa dibilang. Semakin akurat kita mau bergerak ya. Nah itu dia. Jadi kayak ketau gitu loh. Mau kiri apa kanan gitu ya jalur yang bakal kita ambil. Nah ini adalah monochrome lead. Tim yang bisa dibilang juga baru terdengar di kalangan komunitas juga. Di mana mereka melakukan setup yang cukup menarik ya. Gue jarang lihat tim bakal setup ambil di... Kan Pinky kali ini dari victim Reaper. Tertag down satu playernya dengan car. Padahal yang megang caroses. Tapi kenapa temannya yang kenokrol oleh car juga? Karena posisi dari Pinky itu sendiri berada di luar rumah. Agak cukup jauh jarangnya. Dan mungkin open ya. Nah ini kan udah langsung diselamatin sama temannya. Eklin langsung diparkirin. Lihat tuh. Mobil datang markir aja ditembak-tembakin. Lihat seberapa agresifnya tim Rubik memberikan tekanan terhadap tim victim. Kali ini langsung saja dilakukan revive terhadap temannya. Dan harusnya masih selamat juga sih. Melihat setup mereka masih cukup aman dan nyaman. Tapi ya dari Rubik seperti itu. Rubik yang biasanya tim Rubik yang laki-laki. Juga terkenal dengan permainan yang agresif setau gue. Ya itu. Dan yang menarik dari kompetitif scene ladies adalah. Kalau kita lihat dari warna skinnya. Yang mana dari tadi banyak sekali skin-skin dari mobil itu yang berwarna pink. Berwarna ungu. Yang unyu-unyu gitu lah. Oh gitu ya. Jadi. Juga menambah menarik gue. Fashion. Fashion juga betul sekali. Balik lagi ini dia. Kalau kita lihat mute kali ini dengan kali empatnya. M4 digunakan glasier. Nampaknya skinnya memang sampai saat ini saya belum punya. Kenapa sih? Jangan iri. Jangan iri. Soalnya Cijel udah punya tapi saya belum punya. Oh gitu. Percuma sih lu curhat disini juga gak akan memberikan apapun. Eh betul ya. Tapi kan setidaknya curhat aja dulu tipis-tipis ya kan. Kode mulu lu hari-hari gue lewat ya. Tapi Jetty kali ini dari Onyx Glory juga dengan M16-nya. Kali empat tadi digunakan. Mencari tim-tim lain tapi balik lagi ini yang Cijel tadi sudah bahas juga. Circle-nya membuat semua tim stay di areanya masing-masing. Gak perlu bergerak masih dalam area yang cukup aman. Ya jelas. Apalagi ada shelter juga kali ini menjadi bagian play zone-nya. Jadi mereka bisa ngambil bagian bawahnya. Santai aja diparkirin mobilnya. Sampai angle shootnya ketutup. Dan nunggu sampai circle berikutnya terlihat gitu loh. Betul. Dan inilah yang juga dilakukan oleh Onyx Glory. Yang tadi baru saja dibahas oleh Cijel. Ada memang tim yang melakukan tembakan ke arah mereka. Tadi mereka juga melakukan open fire ke arah tim. Yang berwarna pink di atas kita belum tahu di mana. Tapi dari sisi yang lainnya ini dia. Masih cukup lama ya menahan angle ini. Kalau kita lihat dari Belletron. Masih sama. Ya dari tadi belum beranjak dari cekungannya. Cuman bedanya tadi dua-dua. Sekarang satu-tiga. Dust yang diutus seorang diri di bagian belakang. Ngejaga open fieldnya. Dan tiga playernya yang berada di bagian cekungan tadi. Di mana setup yang kali ini kita lihat cukup menarik. Dan dari Alter Ego pun ternyata sudah cukup berdekatan dengan tim Belletron. Tapi masih belum terspot ada yang bakal melakukan fight. Inilah turnamen match pertama. Selalu seperti ini. Karena semuanya itu bermain dengan hati-hati. Tidak mau menyia-nyiakan poin. Apalagi ini masih circle kedua. Mungkin bakal baru pecah circle 4 atau circle 5. Betul. Betul sekali. Karena balik lagi sampai 17 menit pun. Kita belum melihat ada satu tim yang tertekdown. Belum melihat bahkan ada satu player yang tertekdown dari tadi. Baru nyenggol-nyenggol aja. Abis kesenggol. Udah. Tidak jadi dilanjutkan. Nyenggol-nyenggol aja. Abis kesenggol udah. Iya. Ibarat orang. Apa PDKT? Apa tuh? Ya kayak gitu. Nyenggol aja dulu kan. Di respon ngilang. Iya. Aduh. Emang tukang ngilang. Aduh hai. Aduh hai. Tapi nampaknya menggunakan musinagan dari seorang Anitai. Ini bawa musin... Anitane. Iya Anitane maksud saya. Ini bawa musinagan satu jam satu misi RP kelar. Saya hafal. Oh ada ya? Ada. Cuma bawa musinagan doang udah. Tapi kan misi RP tuh gak bisa dijalanin di... Iya gak bisa emang betul. Gak bisa. Ini sekalian mengingatkan kepada teman-teman yang belum ngepush RP hari ini. Ayolah boleh kita push RP-nya. Untuk mendapatkan skin-skin yang bagus dari PUBG Mobile. Soalnya gue karena gue juga ngepush RP ya. Gue apal. Nge-revive temen 36 kali. Bawa musinagan satu jam 60 menit. Terus mengendarai. Milih jet ski. Terus antara monster truck atau satu lagi apa. Gue lupa. Tapi gue milih yang monster truck. Dilipik muter-muter aja tuh udah. 4.000 meter. Bagus bagus bagus. Terus lu jomblo ya Sans? Kenapa? Kayaknya gabut. Iya soalnya dari misi RP yang lu pilih tuh. Misi yang muter-muter doang itu gabut banget gitu. Bener sih. Soalnya misi RP kan setau gue tuh banyak pilihannya. Ada yang lu ngekill banyak. Atau lu nge-revive temen. Apalah yang lebih ke arah kayak ada interaksi dengan player gitu. Tapi kali ini ada juga interaksi yang dilakukan. Nampaknya dari Belletron menuju ke arah Timuan Uno. Tembakan pengusiran dilakukan. Langsung saja memukul mundur beberapa player dari One Uno. Rotasi jauh. Tidak mau mendekat terlalu lama dengan tim Belletron. Tapi hati-hati untuk Belletron. Karena di sekitar dari Belletron sendiri pun sudah ada beberapa warna-warni dilihat dari minimapnya. Ya kalau kita lihat sangat dekat Belletron. Keluar dari cekungannya. Keluar dari zona nyamannya. Kali ini berada di sebuah bukit. Dan bukit yang cukup menguntungkan mereka dari segi vision. Karena mereka bisa melihat rotasi dari banyak tim. One Uno tadi sudah terspot. Mungkin kali ini dari tim Ice. Juga akan terlihat dari angle shoot pemain-pemain Belletron Ace. Asia kali ini yang melihat ke arah Tim Ice. Betul. Saling melihat satu sama lain. Tapi tidak disenggol. Hanya informasi saja yang dikantongin. Sementara juga di sisi lain. Sleeping Forest kali ini bermain dengan pasif. Kayaknya sama sih. Hampir seluruh tim bermain pasif. Dan lagi-lagi sudah terlihat ada di Killing Fitch-nya. Sebuah warna victim bertemu dengan Onyx. Tapi entah akan ada inisiasi lanjutan atau enggak. Karena dari tadi kalau kita lihat. Knock. Sudah revive. Betul. Knock. Revive. Dan yang tadi kalau kita lihat itu Acklin. Yang mendapatkan satu pemain dari tim Onyx. Acklin dengan mininya ini sangat berbahaya. Sering kali kalau kita lihat Acklin kalau sudah dapat mini. Itu nge-take down banyak sekali player. Harus berhati-hati kalau Acklin sudah punya mini. Gitu ya. Memang sih Acklin juga adalah salah satu player. Yang bisa dibilang dari zaman dulu di Aero of Zoom. Adalah player yang cukup ditakuti. Beberapa kali juga mendapatkan gelar Terminator. Tapi di sisi lain sudah terpantau. Kembali Alter Ego yang bertemu dengan Monochrome Lead tadi. Tapi masih belum ada inisiasi. Apakah ini bakal menjadi confirm kill atau enggak. Nampaknya hanya cicilan-cicilan damage aja yang dilakukan. Dan ini adalah namanya siasat merusak armor. Wah betul. Bener gak? Setidaknya nyicil armor dulu aja. Hebat bonyok dulu aja. Merusak armor. Mengkikis dan mencicil first aid ataupun bandage. Lalu apalagi ya merusak jembatan. Merusak ban mobil. Apalagi semua yang bisa dirusak, dirusakin deh. Ya kalau enggak dapet kill seenggaknya tim lawan bonyok aja dulu. Sampai lead gamenya berarti enggak maksimal gitu di lead game nanti. Tapi balik lagi siasat merusak ini juga kita harus pintar-pintar. Jangan sampai kita ngerusak-ngerusak ternyata peluru abis. Itu dia. Soalnya tapi enggak. Kita yang rusak. Kenapa sih? Iya kan pelurunya abis. Tapi kalau lu lihat ya Sanja. Dari tadi tuh yang digunakan rata-rata tuh cuman kayak DMR. Senjata DMR. Atau enggak cuman sniper rifle. Enggak ada tuh dari tadi yang penokin pakai M4. Atau enggak pakai senjata-senjata yang memang assault rifle, SMG. Enggak ada tuh lu lihat tuh. Barusan aja mini lagi. Betul ya. Emang peluru. Acklin lagi dengan mini-nya. Ternyata take down lagi. Dan ya balik lagi ini dia. Yang mungkin tadi Cijel katakan benar terjadi kembali. Dari sisi yang cukup jauh. Balik lagi karena memang fight-nya tuh bukan close combat Cijel. Fight-nya itu adalah mid-range sampai long range. Sehingga yang digunakan lebih ke sniper-sniper dengan jarak yang cukup jauh. Mute dengan M4-nya kali ini melihat. Kali 4 ada Acklin spray ke arah depan. Tapi itu dia. Peri sekali spray yang dilakukan oleh Mute ke arah Acklin. Ya, tapi gak sampai dihabisin pelurunya karena Mute tahu dia butuh peluru yang lebih lagi untuk sampai nanti di circle akhir. Makanya tadi cuma beberapa peluru aja yang dilontarkan. Dan cukup lah untuk mencicil armor ataupun helm dari Acklin itu sendiri. Ya, betul. Acklin juga dipaksa untuk melakukan heal setidaknya dari segi persediaan dia. Dari healing promnya akan berkurang kali ini. Dan ya akan kita lihat siapa yang lebih siap lagi untuk lead gamenya nanti. Tapi circle ternyata masih menguntungkan tim-tim yang berada di utara. Tim yang ada di selatan. Wah, ini harus cepat-cepatan sih. Ini circle mengarah ke arah open field. Dengan beberapa high ground dan low ground yang gak terlalu sampai tinggi banget. Kayaknya obstacle-nya dikit sih. Ini harusnya bas circle 4 nutup pecah sih harusnya. Dan kalau kita lihat tadi di sebelah kiri dari circle 1 Uno itu enak banget. Dia dapetin bukit kentang. Mungkin akan kita lihat seperti apa permainan dari 1 Uno. Tapi pinggi ternyata tertekedown oleh pemain-pemain dari Rubik Viper kali ini. Yes, dan akhirnya pinggi confirm kill yang pertama terjadi di game kali ini. Dan sudah ada 2 player yang akhirnya dikembalikan ke lobby. Yaitu player dari Victim dan Rubik berhasil terculik. Dan sementara dari Victim pun, wah posisinya agak cukup terjepit ya. Di belakang sudah ada tim Ice. Di sisi kiri ada Belletron juga. Dan di belakang juga adalah tim yang berwarna biru itu. Ya, Vepar juga mendapatkan satu pemain dari SLF. Nampaknya langsung confirm kill terjadi. Dan itu dia. Wah, banyak banget. Berapa kill yang didapatkan oleh Vepar? Berapa kenok yang dapatkan ternyata? 3 kali ini kalau kita lihat Ichi Nisan. Ya, didapatkan oleh seorang Vepar. Wow, granat dari Vepar. Benar-benar 3 point shoot ya. Langsung saja menumbangkan player-player dari Sleeping Forest. Dan langsung saja dikembalikan ke lobby. Menjadi tim pertama yang harus puas di posisi buncit. Wow, cepat sekali fighter terjadi dari tadi. Hening-hening-hening sekalinya ada kill. Satu granat cukup untuk men-take down 3 player ternyata. Wah, Ichi Nisan-nya. Tiga kan? Benar sih. Itu hitung-hitungan benar. Itu kan menghitung. Vepar tuh udah ngitung tadi. Ichi keluar lagi. Ni keluar lagi. Eh gimana sih? Ya, itu. Sun kan yang tiga Sun ya? Iya, benar-benar. Dona udah ngangguk-ngangguk. Udah benar-benar. Berarti confirm ya? Benar ya? Confirm benar. Seperti kali ini dari Onyx pun. Langsung saja close combat. Nampaknya pecah antara One Uno dan juga Onyx. Sudah ada case yang darahnya cukup tiris ya. Sampai low health banget. Dan sementara dari Navin pun masih bisa bersembunyi di belakang batu. Ini adalah Bukit Kentang Pochinki. Yang nampaknya akan menjadi perebutan atau seperti apa. Kita masih belum tahu. Karena posisi mereka semua ini berada di luar zona. Iya. Sangat tipis sekali untuk masuk ke dalam circle. Tadi ini yang saya katakan. One Uno postnya enak sekali. Karena mereka punya Bukit Kentang. Tapi kali ini circle-nya tidak tepat. Berada di Bukit Kentang. Mereka harus bergerak sedikit. Dan ternyata ada lawan yang lain. Onyx datang. Muteh. Sudah sangat dekat sekali dengan pemain-pemain One Uno. Tapi dia masih akan coba bergerak terlebih dahulu. Mencari tapi ada gerak lah. Ternyata Onyx Muteh hati-hati. Terkena damage juga dari spray yang dilakukan oleh pemain-pemain One Uno. Dan sangat low. Akhirnya pun tertek don. Terkena damage yang cukup sakit. Ternyata dari boom. Dari sisi lain Cijel. Iya. Dari belakang ada tim yang baru datang juga. Dan di sisi kiri juga ada tim yang sedang rotasi. Tampaknya dari posisi tim Onyx kali ini tersandwich dari depan dan belakang. Kyle Last Girl Standing-nya kali ini. Sedang berusaha untuk melakukan revive terhadap seorang Muteh. Dan circle-nya sendiri pun ternyata tidak berpihak dalam Bukit Kentang ini. Tapi sepertinya dari One Uno tetap bertahan. Tetap berusaha untuk mendapatkan kill point-kill point. Di sisi lain juga Alter Ego. Dengan sangat agresif mengeliminasi lagi dan lagi player-player. Dan itu dia Kyle sebagai Last Girl Standing-nya berhasil dihentaskan oleh player One Uno. Ya kalau kita lihat kembali kali ini One Uno nampaknya sangat-sangat luar biasa. Mereka bertahan di Bukit Kentang ini. Onyx pun sudah dipulangkan dari pertarungan di Bukit Kentang. Tapi datang yang lain Alter Ego Dion. Vepar merihat pemain-pemain One Uno. Karena tadi terdengar mungkin spray yang dilakukan One Uno. Dan juga Onyx tapping-tapping ke arah depan. Mencari satu pemain dari One Uno. Belum masuk tapi sudah ketahuan di mana posisinya. Yes langsung saja berlari ke belakang pohon untuk seorang Lavin. Berusaha untuk meng-cover atas dirinya sendiri. Tapi Alter Ego sejauh ini sudah mengumpulkan 6 kill point. Benar-benar agresif sekali pergerakan dari Alter Ego. Sementara di pinggiran Circle Safe Zone-nya. Ini adalah open field yang benar-benar sudah cukup ramai. Dan Roses pun sudah mulai meng-spot kembali. Ada beberapa player kiri dan kanan. Banyak sekali player-player yang sudah mulai menghuni area open field dari E-Rangle ini. Ya tapi Vick Team mereka harus berhati-hati karena tersisa 3 pemain saja dari tim Vick Team. Di dekat mereka juga banyak sekali player-player lain dari tim yang lainnya sedang melakukan pergerakan. Sena akan coba melakukan spray tadi. Melihat sebuah dasya yang digunakan atau waziat maksud saya. Tapi tertutup kembali angle shoot dari pemain-pemain Vick Team. Yes benar banget. Sudah terjadi banyak sekali pertumpahan darah. Dan ini dia mobilnya sudah mulai meledak. Dijadikan sebuah forting untuk tim F5 itu sendiri. Ada satu player Anitane sedang berusaha untuk dilakukan revive. Wow lumayan rame ya Sansku ya di circle-nya. Betul sekali ini sangat padat. Karena sedari tadi mereka enggak fight. Sedari tadi peluru mereka masih utuh. Utility mereka juga masih utuh. Dan baru mereka keluarkan di akhir-akhir. Karena semuanya sudah dipaksa berdekatan. Sudah dipaksa saling melihat. Sudah dipaksa saling bertetangga. Bahkan kalau kita lihat Devil Dust. Dengan minimnya mendapatkan seorang Anitane kali ini dari arah atas. Wah positioning dari Belletron ini enak banget. Nikmat mana yang Kaudusta akan berada di bagian open field high ground. Dan mendapatkan sebuah shake juga ada mobil di sekelilingnya. Mereka asalkan mereka bisa nge-defense area ini dengan baik. Harusnya chance mereka bertahan sampai circle berikutnya besar. Ya dan kalau kita lihat kali ini. Altery Godion juga kembali mendapatkan kill selanjutnya. Knock selanjutnya. Celia juga mendapatkan ke arah timur nampaknya. Kalau kita lihat. Belletron. Dust akan kembali turun kali ini. Ini bukit yang sedari tadi kita bahas. Ini sangat enak sekali. Karena mereka bisa melihat ke arah bawah. Dan mereka berada di center circle. Itu dia. Asal mereka bisa ngejaga diri mereka. Jangan sampai terkenok ataupun terculik. Harusnya mereka bisa dapetin chance yang cukup banyak. Untuk mendapatkan kill point-kill point lebih lagi. Sementara itu dari C9. Kepin little nine yang cukup bonyok kali ini. Sudah mulai tersandwich kiri dan kanan. Lihat itu rame banget. Di bagian minimapnya kiri, kanan, depan, belakang. Semuanya ada orang. Ya tidak hanya fokus ke arah satu tim. Mereka harus fokus ke arah dua tim. Bahkan tiga tim. Dan saling menumpuk kali ini. Benar-benar udah deketan banget. Dan ini akan membuat fight sangat-sangat pecah nanti. Nah, harus bergerak kali ini menuju ke arah Beletron. Semuanya harus datang ke bukit Beletron. Dan semuanya pasti akan disambut. Beletron menjadi palang pintu. Kali ini harusnya mereka bisa nyayur. Nah, harusnya bisa nyayur. Tapi masalah itu ada berapa banyak tim yang berusaha untuk nge-rebut bukitnya si Beletron itu. Tapi kita akan lihat seperti apa pertahanan dari tim Beletron. Karena semuanya masih bertahan di luar zona. Dan Scarlet pun akan berusaha untuk mendapatkan beberapa player kembali. Ini sama sekali kalau gue bisa bilang ya. Nggak ada close combat yang benar-benar signifikan. Semuanya lebih ke arah kayak nyulik-nyulik player aja. Ada yang kelihatan di spray. Nyawanya. Nggak ada yang sampai tabrak nge-retek, tabrak nge-retek. Betul. Hanya saja tadi kalau kita lihat ada sekali yang waktu granatnya Vepar ya. Itu satu-satunya close combat yang terjadi kan. Bahkan itu nggak ada spray itu. Coba pakai granat aja gitu. Pakai granat doang gitu loh. Cepat jadi nggak benar-benar yang kayak long fight atau gimana. Fight 4 lawan 4 yang muter-muter kita harus nyari-nyari. Ini yang terjadi di match pertama mungkin. Karena mereka juga saling melihat satu dengan yang lain. Seperti apa performanya, seperti apa strateginya. Masih PDKT dulu di awal-awal. Karena ini baru match pertama. Masih panjang perjalanan dari Grand Final Ladies Tournament. Tapi kalau kita lihat harusnya match ini tidak lama lagi. Tidak panjang lagi perjalanan mereka di match pertama kali ini. Betul. Karena circle-nya sudah mulai bergerak. Harusnya semua tim yang masih belum mendapatkan touchdown ke dalam circle atau playzone. Harus segera bergerak. Lihat betapa cepatnya circle itu langsung menyelimuti player-player. Semuanya berlari-berlari dan berlari. Ditembakan langsung dilakukan hexa pun tertangkap oleh seorang Lin. Wow. Semuanya telah melakukan rotasi. Langsung saja dibombardir oleh seorang Lin. Lin itu dia. Morph pun langsung saja dipulangkan oleh Alter Ego. Alter Ego Dion 13 kill. Kali ini mereka kumpulkan. Tapi Belletron tadi punya titik terenak. Kali ini mereka akan coba di push oleh semua tim. Oleh semua arah. Dan meledak sudah di sana. Hilang kali ini pemain-pemain dari Belletron. Kembali Alter Ego Dion ternyata menjadi pemeran antagonis untuk semua tim. Karena 17 kill. Mereka kumpulkan sementara waktu. Wah 17 kill. Wow luar biasa sekali. Ini benar-benar agresif banget player-player dari Alter Ego. Mengamuk dan nampaknya kali ini. Mereka sudah mendapatkan sebuah mangsa lagi di depan sana. Ada tim Ice yang sedang berusaha untuk melakukan revive. Dan Vapor sudah mulai masuk ke dalam mobil untuk mendapatkan vision yang lebih lagi. Masih mencari lagi. Tapi gak bakal langsung begitu saja. Karena di sisi lain temannya sudah ke knockdown. Ya Ice sudah sangat dekat sekali dengan pemain-pemain Alter Ego Dion. Vapor akan coba melakukan revive terlebih dahulu. Tapi sudah bangkit kembali pemain-pemain dari Ice akan coba melakukan revive. Mungkin ini sudah sangat berdekatan. Tapi kita tidak banyak fokus ke arah atas. Ke arah bukit karena di bawah. Itu juga berdekatan sekali pemain-pemain dari F5. Dan sudah tersplay tadi kalau kita lihat ya. Nobita pun sudah dipulangkan. Ya itu semua numpuk Sansku di satu titik. Ya sama sekali tidak menyebar. Dan kali ini dari Claire sudah mulai memasak granatnya. Lotos ke arah depan. Tapi harusnya sih hanya ledakan mobil yang tidak mengelukai siapapun. Vapor masih cukup aman dan nyaman. Tersisa dengan Oh My Gia di belakang sana. Lemparan granat kembali dilakukan. Tapi Alea, Alea kali ini mulai meng-spot kembali player-player dari FJID. Dan langsung ditembakkan dan dipulangkan ke lobby. Ya kembali kali ini kita lihat Thompson digunakan oleh pemain-pemain Ice. Ice akan coba merangkak Vapor di sana. Nampaknya tertake down. Dan bukit ini saat ini dikuasai oleh Ice. Menjadi tim yang paling enak karena punya bukit. Menjadi tim yang paling enak karena bisa melihat vision cukup jauh. Tapi mereka juga punya kelemahan. Karena circle-nya tidak berada di area mereka. Itu dia. Mereka masih punya PR untuk masuk ke dalam circle berikutnya. Dimana circle sementara dikuasai oleh Boom. Boom benar-benar berada di dalam circle yang cukup enak dan nyaman. Langsung saja nyayur dilakukan oleh seorang Tony. Dihujani peluru. Dan tidak bisa bertahan begitu lama lagi untuk player-player dari Ice. Dua player tersisa kali ini untuk Ice sendiri. Tapi masih bisa untuk melakukan nge-prone. Dan Alter Ego pun satu persatu player yang dipulangkan oleh Zona sendiri. Tiga tim tersisa Boom, Ice dan juga C9. Ini pasti akan menjadi comeback yang manis. Kalau mereka bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner dari tim Boom. Karena mereka punya peluang itu. Mereka masih lengkap empat orang. Bahkan kali ini mereka juga mendapatkan kill selanjutnya dari seorang ratai. Bisa mendapatkan satu pemain dari lawan-lawannya Ice. Tersisa satu pemain saja dari C9. Juga tersisa satu pemain saja. Akan coba dicari Scarlett X. Masih berada di sana. Mungkin akan coba dispray. Karena terlihat sangat jelas. Tapi masih dicari juga. Tony tidak melihatnya. Karena dia berada di bangku penumpang kali ini. Ratai juga gak lihat. Akan coba dicari mungkin. Tapi gak ditembak juga. Akan ditahan saja. Masih ditahan saja. Aku adalah mobil. Aku adalah mobil. Aku bukan orang. Aku adalah mobil. Yuk. Aku bukan orang. Yuk. Masih belum kelihatan. Ternyata C9 itu dia. Mungkin akan ketahuan. Dan ternyata ketahuan akhirnya. Itu bukan mobil. Itu adalah orang. Tersisa satu pemain saja. Pemain terakhir. Yang akan menjadi comeback yang manis kali ini. Mungkin untuk Boom. Sereka ada depan. Tapi tertekan. Akan coba dicari lagi dari sisi yang lainnya. Dan ini dia. Motong bebek bulan April. Comeback is real. Boom. Comeback dan langsung mendapatkan winner. Winner Chicken Dinner. Yes. Chicken Dinner pertama untuk Boom.